Tanggal 11 Barat 1978, Presiden Soeharto datang ke gedung MPRDPR dalam rangka pembukaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, di mana Presiden akan memberikan laporan pertanggungjawaban sebagai mandataris selama 5 tahun masa pemerintahannya. Sidang diawali dengan kata pembukaan oleh Ketua Majelis Haji Adam Malik, yang kemudian mempersilahkan Presiden Soeharto untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Majelis. Laporan pertanggungjawaban Presiden terdiri dari 93 halaman dan dibacakan selama 3,5 jam. Dalam laporannya, Presiden Soeharto antara lain mengatakan, Rakyat yang berpenghasilan rendah tidak perlu penderita keculak harga, harga pangan yang luar biasa pada waktu penceklik. Kebicaraan di bidang pangan juga telah mampu meningkatkan mutu pangan rakyat, sehingga dengan demikian juga meningkatkan nilai kisi makanan rakyat. Jelas bahwa peningkatan nilai kisi makanan rakyat ini mencerminkan pula pemerataan pembangunan. Terima kasih telah menonton!